Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama kita buat terlebih dahulu model matematikanya. Nah, di sini kita misalkan truk itu sebagai X-nya, kemudian pick up sebagai Y, karena di sini pengusaha akan menyewa truk serta mobil pick up. Nah, agar lebih mudah untuk membuat model matematikanya, kita buat tabel. Nah, di sini kita buat tabel seperti ini, agar lebih mudah untuk kita membuat model matematikanya. Nah, pada soal ini, seorang pengusaha Mabel akan mengirim dua jenis lemari yang setidaknya terdiri atas 20 unit lemari jenis A dan 24 unit lemari jenis B. Berarti untuk jenis A dan jenis B, jenis A itu 20 setidaknya, kemudian yang B yaitu 24 unit. Selanjutnya, pengusaha tersebut akan menyewa truk yang dapat memuat 4 unit lemari A dan 6 unit lemari B. Jadi, untuk jenis A, truk itu memuat 4, kemudian yang jenis B, ada 6 ya, 6 unit. Lalu untuk pick up, ini memuat 4 unit lemari A dan 4 unit lemari B. Maka jenis A di sini 4, lalu jenis B juga 4. Nah, dari sini dapat kita buat model matematikanya untuk yang jenis A, di mana truk itu 4, pick up 4, maka 4X ditambah dengan 4Y. Karena terdiri, setidaknya terdiri atas 20 unit lemari jenis A, berarti bisa sama dengan 20 atau kurang dari 20. Sehingga dapat kita tuliskan kurang dari atau sama dengan 20 unit lemari. Kemudian untuk yang jenis B, maka dapat kita tuliskan 6X ditambah 4Y, ini kurang dari atau sama dengan 24. Selanjutnya, untuk nilai X dan Y, ini harus lebih dari atau sama dengan 0, karena tidak mungkin truk dan pick up itu negatif. Sehingga X dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ongkos angkut sekali jalan untuk truk adalah 100 ribu rupiah, dan untuk mobil pick up 75 ribu rupiah. Agar ongkos angkutnya seminimal mungkin, maka berapa banyak truk dan mobil pick up yang harus digunakan. Nah, di sini fungsi tujuannya, kita akan mencari minimal ya. Ongkos angkut minimalnya. Jadi, untuk fungsi tujuannya dapat kita tulis, FX,Y sama dengan, Untuk truk itu 100 ribu, berarti 100 ribu X ditambah dengan mobil pick up 75 ribu Y. Nah, ini sudah kita tuliskan model matematikanya. Kemudian kita buat grafik dari daerah hasil penyelesaian sistem pertidak zaman ini. Setelah kita buat, dan kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik pojoknya. Lalu, titik-titik pojoknya kita substitusikan ke fungsi tujuan untuk mencari nilai yang minimal. Nah, di sini kita gambarkan terlebih dahulu daerah hasil penyelesaiannya. Maka, untuk menggambarkan daerah hasil penyelesaiannya, pertama, kita jadikan sama dengan, jadi 4X plus 4Y sama dengan 20, kita cari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, untuk titik potong di sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0, sehingga nilai X-nya berarti 5. Kemudian, untuk titik potong di sumbu Y, nilai X-nya itu sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 5 juga. Kemudian, untuk 6X plus 4Y sama dengan 24. Untuk titik potong di sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka untuk nilai X-nya itu sama dengan, yaitu 24 dibagi 6, 4. Kemudian, titik potong di sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 6. Nah, kemudian di sini kita gambarkan, di sini sudah kita dapatkan titik potongnya, 5,0, 0,5 dan 4,0, 0,6. Nah, untuk yang pertama 5,0 dan 0,5 ya, maka di sini dan di sini. Lalu, kita tarik garis, seperti ini. Kemudian, kita cari daerahnya, karena ini kurang dari atau sama dengan 20. Maka, di sini kita buat garis tegas, karena ini ada sama dengannya. Lalu, kita cari daerah, misalkan kita ambil untuk daerah sini, yaitu 0,0 agar lebih mudah. Kita masukkan 0 ditambah 0, yaitu 0. Nah, 0 itu kan kurang dari 20 ya, berarti daerah sini merupakan daerahnya. Maka di sini kita arsir yang bukan daerahnya. Nah, ini adalah yang bukan daerahnya. Kemudian, yang satu lagi 4,0, 0,6. Maka di sini dan di sini. Nah, di sini sama, kita cari daerahnya. Di sini karena ada sama dengan, kita buat garis tegas. Kemudian, kita cari yang kurang dari atau sama dengan 24. Nah, agar lebih mudah, di sini kita uji titik ya, kita uji titik 0,0, kita substitusikan, maka 0 tambah 0. Maka 0 itu kurang dari 24. Maka daerah sini merupakan daerahnya. Nah, maka untuk yang di atas sini bukan daerahnya. Lalu, X, Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X positif itu ke kanan, maka ini bukan daerahnya. Kemudian, Y positif yang ke atas, maka yang bawah bukan daerahnya. Sehingga inilah daerah hasil penyelesaiannya. Nah, untuk titik-titik pojok, yaitu 0,5 di sini, kemudian titik potongnya, lalu di sini 4,0 dan 0,0. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu titik potongnya ya. Kita cari, yaitu kita eliminasi persamaan garisnya. Nah, di sini dapat kita sederhanakan 4X ditambah 4Y sama dengan 20. Kita bagi 4 semua menjadi X plus Y sama dengan 5. Kemudian, ini kita bagi menjadi 2, maka 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, di sini kita akan eliminasi Y-nya. Jadi, yang atas kita kalikan 2 agar sama. Lalu, ini kita kalikan 1. Sehingga menjadi 2X plus 2Y sama dengan 10. Lalu, 3X plus 2Y sama dengan 12. Kemudian, kita kurangkan Y-nya habis, maka 3X dikurang dengan 3X. 2X dikurang 3X, yaitu min X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Kemudian, di sini kita cari Y-nya, yaitu kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 5. Maka, untuk X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 5 dikurang 2, yaitu 3. Berarti, titik potongnya ada di, yaitu 2,3. Nah, kemudian, titik-titik pojoknya kita substitusikan ke fungsi tujuan. Titik-titik pojoknya adalah 0,0. Kemudian, di sini 0,5. Lalu, yang di sini 4,0. Dan yang terakhir, 2,3. Maka, ini kita substitusikan. Sehingga kalau 0,0 berarti 0, ya. Kemudian, untuk 0,5 berarti 75 dikali 5, yaitu 375.000. Kemudian, untuk 4,0 berarti 400.000. Lalu, 2,3. Yaitu 325.000. Nah, di sini yang minimal itu 0, ya. Tetapi, tidak mungkin, kan? Kalau truk dan mobilnya itu tidak mengangkut lemari. Jadi, kita ambil yang minimal, yaitu yang 2,3. Di titik 2,3. Yaitu 325.000. Sehingga, untuk 2 ini X-nya, ya. X-nya itu adalah truk. Berarti, di sini truknya itu 2. Kemudian, untuk pick-up. Pick-upnya 3. Maka, inilah jawabannya. Banyaknya truk 2, mobil pick-up, yaitu 3. Oke, sekian sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.